PPI tanggapi santai laporan politik PDIP atas Nabi Rizik. Oleh karena saya meminta kepada Polisian Negara Rizik dan Polda Metro agar menindaklanjuti laporan politik PDIP Henry Yoso Diningrat meminta kepada Polda Metro Jaya supaya laporannya atas pimpinan EPI Habib Rizik Sihab di tindaklanjuti. EPI enggan menanggapi laporan Henry Yoso atas HRS itu. Ibarat pepatah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, kata jurubicara EPI Munarman kepada wartawan Rabu 11 November 2020. Laporan Henry Yoso ini diajukan ke Polda Metro Jaya pada 2017. Henry Yoso melaporkan sebuah akun Facebook, satu channel, dan Instagram Habib Rizik ke Polda Metro Jaya. Henry melaporkan kedua akun Medsos tersebut karena telah menudingnya sebagai politikus berhaluan komunis. Intinya, saya melaporkan satu yang bertanggung jawab terhadap akun Facebook, satu channel, dan satu lagi yang bertanggung jawab terhadap akun Habib Rizik. Kenapa? Karena itu saling berhubungan, yaitu mereka memasukkan dalam akun Facebook sama Instagram ada foto saya dan disertai kalimat bahwa politisi yang berhaluan komunis. Kemudian saya disebut mengusuri umat Islam. Telah Henry Yoso kepada wartawan 5 Polda Metro Jaya, Jakarta, selasa 31 Januari 2017. Rabu kemarin Henry kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Dia meminta agar polisi menindaklanjuti laporan tersebut lantaran Habib Rizik telah di Jakarta. Saya tidak ada kaitannya dengan pihak manapun, tapi karena saya merasa betul-betul terhina, dikatakan politisi yang berhaluan komunis, dikatakan memusuhi umat Islam, dikatakan politisi yang indekos di PDIP. Saya anggap itu menyerang kehormatan saya, kata Henry kembali luar tauan 5 Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 11 November 2020. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar juga menanggapi permintaan Henry Yoso ini. Dia merasa heran atas laporan tersebut lantaran Habib Rizik tidak memiliki akun media sosial. Di kasus itu, itu kan baru terlapor Habib Rizik Sihab tidak pernah ada akun Instagram. Nah, yang sebarkan akun itu, Habib Rizik Sihab yang dilapor oleh Pak Aziz saat dihubungi terpisah, Rabu, 11 November. Berbayar penai kesombongan maksud MD. Tuh serius. Karena Rizik Sihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menjambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Sihab kan pengikutnya tidak banyak juga, ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir. Bandara Udara Airport merupakan salah satu alih vital tempat lalu lingkas pergerakan manusia dan barang antar kota, pulau, dan negara. Bandara juga merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis yang mampu memberikan kontribusi pendapatan negara. Mengingat sedemikian vitalnya fungsi bandara, maka setiap bandara dikelola dengan sistem pengelolaan yang berintegrasi. Karena vitalnya sebuah bandara, penjagaan bandara termasuk salah satu prioritas utama. Tapi sebetulnya bandara harus mampu dijaga dan dipertahankan agar tidak jatuh ke pihak lawan. Bila lawan mampu menguasai bandara, maka habis sudah sebuah negara karena objek vital sebagai lalu lintas barang dan orang bisa dikuasai pihak lain. Karena sebuah kesembongan Mahfud MD yang meremehkan Imam Besar, hari ini jamaah beliau memadati bandara dan jalur jalan menuju bandara. Ratusan ribu jamaah tidak tertampung lagi di dalam bandara, biasanya menunggu di pintu keluar dan sepanjang jalan menuju petangguran. Kehadiran jamaah, Imam Besar membuktikan bahwa perkataan Mahfud MD salah besar. Maka yang datang dan menyambut Imam Besar belumlah bisa dikatakan semuanya. Kalau boleh, memberi persentasi hanya 10% yang datang ke bandara. Karena mereka sebagian besar adalah jamaah yang lokasinya bisa dijangkau dengan jalan lepas. Keluar jamaah tersebut jutaan jamaah, Imam Besar mengikuti perkembangan melalui jaring di tangannya. Sombongan Mahfud harus dibayar mahal ketika kegiatan keseharian bandara harus mengalami penundaan untuk reschedule jadwal keberangkatan dan kedatangan. Jika dinominalkan dengan materi, pastinya bandara serta mengalami kerugian yang cukup besar sebab menggeludaknya masa menyambut Imam Besar. Sebuah kerugian yang harus ditanggung karena kesombongan para pejabat negara yang asal bicara. Jika ingin berniat buruk, bisa saja masa menguasai bandara tanpa bisa dihentikan. Jika ingin berniat buruk, bisa saja sebuah revolusi dimulai dari sini. Namun, hal itu bukanlah sikap jemaah Imam Besar. Peringatan untuk kedepannya, bahwa esok pemerintah harus mulai berpikir sebelum mengeluarkan kebijakan. Karena esok, situasinya tidak akan sama lagi dengan seperti ini. Telah hadir sang Imam, mampu menggerakkan jutaan masyarakat untuk berjuang bersamanya. Tidak datang sang pelawan yang selama ini dirindukan. Sang pencerah itu telah hadir di tengah masyarakat dan menunggu kembandu darinya. Mafit dan dubes Indonesia di Saudi harus malu melihat fakta hari ini. Sekala framing yang mereka keluarkan dengan keskreditan Imam Besar, ternyata tidak membawa hasil ke arah yang mereka inginkan. Sebuah bandara kebanggaan negara bisa didatangi lautan manusia menyambut datangan satu orang yang dirindukan. Sebuah sebuah peringatan yang ingin disampaikan. Dengan sombong, dengan menantang, Imam Besar telah datang. Terima kasih telah menonton!